orang sesak begitu artinya susah untuk digiring iya ayakuna walaikin kosa kebi komen tapi di kenyataan di dunia ada yang ragu ada yang bahkan menapikan tidak mengakui kalau ragu kan antara iya tidak ragu ada tidak itu ramadhan ragu bahkan banyak orang tidak percaya sama sekali walami uji belah usahkan tapi tidak menimbulkan ragu karena bukti yang nyata begitu juga hari kiamat tidak ada ragu dengan melihat ke dalil ilmu ya apabila Allah menciptakan kerak kerak di hati ini penghalang kayak karat ya di besi itu kalau lama ada karat ternyata hati berkarat juga ya arti berkarat ya bukan berarti ada karat yang dari besi tidak barang lama tidak dicuci tidak di ini tidak dipoles akhirnya berkarat jadi hati juga begitu kalau tidak dibersihkan dengan wejangan wejangan ya makanya Quran itu termasuk membersihkan hati bersih dari keraguan dari kemunapikan dan segala macam ya rasat dan itu semua karena Allah adalah benar bahwasannya dia menghidupkan orang mati ini kiamat yaitu hari dihidupkan orang mati dihidupin lagi nah bukti sudah kelihatan kita lihat kita makan buah bijinya kita buang kering berarti mati dong tiba-tiba tersiram air tumbuh kembali begitu juga manusia mati dikubur hancur tiba-tiba nanti kiamat ada hujan hujan ini pohon sudah tidak tumbuh lagi yang tumbuh manusia yang mati karena di setiap manusia di bumbunya ada agud tanam ada biji ya ada biji kayak ini pohon-pohon kan biasa ada buahnya kita makan buahnya bijinya kita buang nanti lama-lama bijinya kering di tanah nanti tahu-tahu muncul lagi baru itu ada di hadis nanti hujan hujan sperma bukan hujan air lagi kalau hujan air yang tubuh pohon sperma manusia ada bijinya semua hancur kecuali itu biji adil danam wal jismu yabla gaira adbid danam dari situ nanti Allah ciptakan ulang manusia terjadi jadi lagi kembali disitulah berbahagia orang yang beramal susah dan celaka orang yang tidak mengambil kesempatan di masa hidup iya itu dari dari kami Allah wa'annahu ala kulli sya'in qadir bahwasanya Allah kuasa atas segala sesuatu wa'annasa'ata'atiyah bahwa sa'ah yamat datang pasti datang tidak ada ragu padanya bahwasanya Allah akan membangkitkan yang dikubur diantara penamaan kiamat hari dimana sebagian muka jadi putih berseri-seri dan hitam bosong kalau di dunia kulit muka tidak jadi patokan ada orang mukanya hitam tapi baik ada orang putih tapi jahat cuma kebanyakan cakep baik kebanyakan jelek hancur juga makanya pereman itu jarang cakep semua mukanya enak dilihat makanya para nabi cakep semua kebanyakan